Parpol Kualisi Indonesia Maju atau KIM Plus resmi mendeklarasikan dukungan untuk Ritwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Deklarasi yang dilaksanakan pada sering sore ini ditandatangani 12 sekjen parpol pendukung. Dalam pidatonya Ritwan Kamil menegaskan jika gubernur Jakarta dan pemerintah pusat satu frekuensi warga Jakarta akan diuntungkan. Menurut kami dengan satu frekuensinya gubernur Jakarta dengan presiden dan wakil presiden di pemerintah pusat yang paling diuntungkan bukan kami, yang paling diuntungkan adalah warga Jakarta. Kami akan mudah berkomunikasinya, kami akan fatsun taat pada program-program pusat sehingga saya bayangkan 5 tahun ke depan akselerasi pembangunan Jakarta akan berlipat-lipat karena satu frekuensinya insya Allah kami dengan pemerintah pusat. Dengan adanya Kim Peles yang mengusung RK Suswon ini, peluang Anies maju di Pilkada Jakarta semakin tipis. Pasalnya, hingga kini tidak ada kepastian para pol mana yang resmi mengusungnya untuk kembali bertarung di Pilkada Jakarta. Yang tersisa, hanya PDI Perjuangan. PDIP masih berupaya memajukan Anies dengan Hendrar Prihadi untuk menjadi pesaing Ritwan Kamil di Jakarta, kendati kursi PDIP belum cukup. Mungkin nanti PDIP bisa bawa Anies sama Hendrar, orang keduanya kan gitu aja. Kami lagi nyari, namanya usaha. Berupaya sedemikian lupa, masih dengan partai-partai lain, sebisa mungkin sebelum tanggal 27 kami cari peluang. Kalau peluangnya dapat, kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi sebagai orang kedua. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, Anies Baswedan seharusnya sudah mengantisipasi dengan menyiapkan rencana maju sebagai calon independen. Tetapi hingga hampir penutupan masa pendaftaran, Anies juga tidak ada kepastian maju di Pilkada Jakarta. Anies sebaiknya atau seharusnya itu mempersiapkan dari awal skenario terburuk. Jika misalnya partai-partai tidak jadi mencalonkan dirinya, Nah masalahnya, Anies tidak memiliki skenario atau plan B. Jadi misalnya jalur persorangan tidak disiapkan oleh Mas Anies atau timnya, termasuk juga plan lain. Misalnya plan masuk ke partai untuk memudahkan dalam usaha untuk mencari kendaraan, itu juga tidak disiapkan dari awal. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan Anies penuhnya, ini ada kaitannya dengan aturan main, di mana tidak ada pembatasan maksimum koalisi, sehingga aksi borong partai terjadi. Dukungan Koalisi Kim Plus untuk RK Suswono cukup besar, dan menguasai parlemen, dengan total 91 kursi. Syarat untuk mengusung parpol 22 kursi, sementara PDIP hanya 15 kursi di DPRD Jakarta. Sehingga PDIP saja tidak cukup jika ingin memajukan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Akankah nasib Anies pupus dan gagal maju di Pilkub Jakarta? Tim Liputan Kompas TV Saudara 12 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus sudah resmi mendeklarasikan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Kini yang tersisa hanya PDI Perjuangan, yang belum memastikan untuk mencalonkan kandidat karena tidak cukup kursi. Tidak hanya itu, Saudara. Peluang Anies pun hampir dipastikan pupus berlagak di Pilkada Jakarta. Benarkah Anies dijegal? Dan beranikah Ridwan Kamil Suswono melawan kota kosong atau calon gubernur melalui jalur independen? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya sudah hadir ke studio, sudah ada juru bicara dari PKS, Kang Pipin Sopyan. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Pipin. Waalaikumsalam Mbak Disti. Kemudian juga ada pengamat politik dari Lingkar Madani, ada Bung Ray Rangkuti. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Ray. Kemudian ada melalui sambungan Zoom, ada Ketua DPP PDI Perjuangan, ada Pak Jarot Saiful Hidayat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Jarot. Waalaikumsalam. Oke, saya langsung deh ke PKS begitu ya, yang kemarin jadi bintangnya nih, karena calon wakil gubernurnya dari PKS begitu ya, dan akhirnya merapat ke Koalisi Indonesia Maju Plus dengan RK Suswono. Saya begini deh, jadi PKS ini menerima tawaran masuk Kim Plus karena ada posisi cawagupnya dari Suswono, akhirnya meninggalkan nama Anies Baswedan. Kang Pipin. PKS akhirnya mengusung Pak RK dengan Pak Suswono ada karena memang sejak awal kami mengetahui bahwa aman tidak akan berlayar. Jadi bagi kami, saya tentu sebagai juru bicara PKS menyampaikan dari hati yang paling dalam kepada warga Jakarta, pendukung Pak Anies, dan pendukung Pak Sohibul Iman, kami memohon maaf, tidak bisa mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta kemarin, karena kami sudah ikhtiarkan supaya Pak Anies dan Pak Sohibul Iman itu berlayar, tetapi tidak ada partai yang bisa menggenapi. sehingga opsi saat ini yang kami sebut sebagai Ridho, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono ini, yang didukung oleh partai-partai koalisi Kim Plus, ada PKS, PKB, dan Nasdem di dalamnya, yang insya Allah akan berlayar, dan kami tentu berterima kasih atas kepercayaan telah diberikan. kami tentu sudah mengkomunikasikan ini ke Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Bagi keduanya, tentu menyampaikan bahwa bisa menerima keputusan itu, termasuk Pak Sohibul Iman, kader PKS, memahami ketika beliau akhirnya tidak dicalonkan. Karena bagi kader PKS, memang posisi itu bukan untuk menjadi ambisi, tetapi ketika diamani oleh partai, maka beliau akan tetap jalan. Jadi sehingga bagi kami, saat ini kami sudah move on, bahwa saat ini kami bisa berlayar, insya Allah Pak Ridhoan Kamil dan Pak Suswono, dua dinamik plan B yang sudah kami siapkan, bahwa insya Allah ini akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jakarta ke depan. Oke, kalau Anda mengatakan melakukan permintaan maaf, permohonan maaf, merasa bersalahkah? lebih bersalah ke Anis Sohibul Iman, atau lebih bersalah ke pendukungnya Anis? Saya kira ini sisi rasionalitas kita. Kalau Anda tanyakan kepada saya, saya sejak 2017 adalah daya hatnya Anis Baswedan. Anda juga merasa kecewa berarti? Saya kira dalam politik ini kita harus rasional, kita kan pemilih yang adiquet. Anda merasa kecewa? Kita melihat bahwa tidak bisa kita bawa baper ketika melihat bahwa memang sebagian masyarakat memang ada yang kecewa, kami memahami itu, tetapi kami melihat lambat laun juga banyak yang datang ke DPPPKS, para relawan Pak Anis Baswedan, Pak Sohibul Iman, kenapa ini tidak bisa berlayar? Tetapi ketika kami sampaikan argumentasinya, alasannya, bahwa ihtiar kami untuk bisa ini berlayar kemarin, kemudian tidak bisa berlayar, padahal sebetulnya sederhana waktu itu. Bahwa kalau misalnya sudah ada 18 kursi PKS, kemudian tinggal tambah satu partai, maka bisa berlayar. Tetapi itu tidak memungkinkan. Maka memang kami paham bahwa setiap pilkada ini, kami memiliki dua syarat. Satu adalah capacity to win, kemampuan untuk menang. Kemampuan untuk menang ini ada dua. Satu adalah akseptabilitas, dan yang kedua adalah elektabilitas. Ketika elektabilitas bagus, tetapi akseptabilitas terhadap elit, partai politik tidak bisa diterima, maka ini tidak bisa berlayar. Dan yang kedua adalah capacity to govern, kemampuan untuk memerintah. Ini saya kira banyak calon, misalnya baik Pak Anies maupun Pak Ridwan Kamil, memiliki kapasitas ini, untuk bisa memimpin, karena sudah punya rekam jejak yang baik, ketika menjadi gubernur sebelumnya. Berarti Anda mau mengatakan, kalau sosok Anies Baswadan ini, tidak mempunyai akseptabilitas dari partai politik? Kalau kita melihat, ketika kami ikhtiarkan, aman ini kemarin harusnya bisa berlayar, saya harus buka misalnya di sini, sampai misalnya Bang Surya Paloh, meminta maaf kepada PKS, akhirnya tidak bisa mendukung Pak Anies, dan Pak Sohibul Iman. Padahal sebelumnya kami sudah komunikasi bahwa, ada kecocokan dan ada persetujuan untuk mengusung itu. Ketika ini tidak bisa dilakukan, termasuk kepada PKB kami sampaikan, termasuk juga di dalamnya kepada PDIP kami sampaikan, ketika itu tidak ada jalan itu dibuka, maka kami harus menyiapkan opsi B. Opsi B-nya adalah ketika ada tawaran, Ridwan Kamil dengan Pak Suswono inilah, kemudian akhirnya kita bisa berlayar. Jadi dalam arti kata, PKS menyerah karena untuk sosok Cawagup. Saya kira yang dilihat adalah, ketika ini berlayar atau tidak, dan akhirnya kan ketika kita melihat, akhirnya Partai Nasdem dan Partai PKB, ketika disodorkan aman tidak memberikan dukungan, tetapi kemudian ketika disodorkan Ridwan Kamil dan Suswono, memberikan dukungan, nah disitulah kami melihat bahwa memang akseptabilitasnya Pak Anies, memang tidak memungkinkan dari partai-partai yang lain. Padahal PKS sudah memilikan satu rekomendasi, satu surat keputusan untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Oke. Kalau sekiranya Anies dengan Suswono, PKB sama Nasdem mau terima nggak? Nah saya kira posisinya menurut kami, mungkin nanti bisa ditimbang ya, posisinya bukan kader PKS-nya, itu yang disampaikan oleh Nasdem ya, kepada kami misalnya, bukan masalah kader PKS-nya, karena bagi yang dulu saya sampaikan, sejak bulan April, Pak Surya Palos sudah menyampaikan, sudah lah dengan Pak Anies, dengan Pak Sohibul Iman, atau dengan Pak Mardani, atau dengan kader PKS yang lain. Jadi ketika kami tahu bahwa ada penolakan Pak Anies Baswedan dari partai lain, maka disitulah kami harus mulai untuk secara rasional, menentukan penolakan. Jadi yang menolak sosok Anies Baswedan itu, dari PKB dan Nasdem? Ya saya kira tanya kepada mereka, tapi kami harus sampaikan, oh sejak, iya ini kan agak unik ya. Sampai 4 Agustus yang lalu, kemudian, dan kemudian Pak Surya Palos menyampaikan, kami mohon maaf, akhirnya tidak bisa mengusung Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman, tentu kami memahami itu, dan setiap partai politik punya alasan rasional, untuk tidak mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman waktu itu. Tetapi akhirnya mau mengusung Pak Ridwan kami dan Pak Suswono. Jadi disitulah menurut kami, sekali lagi, permohonan kami, permohonan maaf kami kepada para pendukung Pak Anies, dengan Pak Sohibul Iman, sehingga tidak bisa berlayar, dan tentu saya yakin, ada proses di mana, bagi PKS, Syuro, itu adalah penentunya. Tidak referensi pribadi, ini adalah kesepakatan yang dilakukan secara musyawarah, mengetahui mana masalah dan masalahnya untuk Jakarta. Saya mau tanya Bung Fifi dulu, boleh nggak? Oke, tapi saya dulu, saya juga mau menurut. Ketika Anda menyampaikan permohonan maaf kepada pendukung Anies, Anda juga tadi mengatakan, Anda diehardnya dari Anies, Anda juga merasa kecewa, dan bagaimana ketika nanti basis suaranya Anies ini, akan kemana? Apakah sudah siap PKS akan kehilangan ini semua? Karena kita tahu, PKS DNA-nya dengan Anies Baswedan. PKS ini adalah partai kader, dan partai yang mengedukasi para pemilihnya. Kami selalu melihat bahwa momentum ketika ada kampanye, untuk meyakinkan publik, bahwa sosok, kalau misalnya Pak Anies akhirnya tidak bisa berlayar, maka kami membawa Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, tentu kami akan sampaikan, apa kelebihan dari dua sosok ini. Pak Ridwan Kamil adalah seorang, mantan Gubernur Jawa Barat, yang punya prestasi di berbagai bidang, kemudian beliau juga melanjutkan ke pemimpinan Kang Akher, dua periode di Jawa Barat, telah sukses, dan kemudian kita melihat Pak Suswono, mantan Menteri Pertanian, mantan anggota Dewan, dokter di bidang bisnis, manajemen bisnis, dan siap untuk mewakafkan dirinya di Jakarta. Jadi bagi kami saat ini adalah, tantangan bagi PKS adalah bagaimana meyakinkan kepada publik di Jakarta, para pemilih PKS, dan para pemilih lainnya, untuk bersama-sama mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Dan Anda menyadari kalau itu tugas berat dari Pertai Keadilan Sejahtera, setelah meninggalkan Anies begitu ya, ketika yang ada di publik kan itu yang terbentuk. Itu adalah tugas, challenge, tantangan bagi kami, meyakinkan kepada rakyat Jakarta yang rasional, yang terdidik, bahwa pilihan yang dilakukan oleh PKS adalah pilihan yang rasional, bahwa kami sejak awal tidak meninggalkan Pak Anies Baswedan, kami rasional. Ketika Pak Anies Baswedan tidak bisa diterima oleh elit partai politik, maka opsi Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini adalah opsi yang terbaik untuk rakyat Jakarta. Beberapa bulan yang lalu juga Anda mengatakan Anies Baswedan adalah tadi itu yang capacity to win, capacity to acceptibilitas, tapi kemudian berubah haluan. Karena memang itulah yang kemudian ter-framing di publik pada saat PKS akhirnya melabuhkan pilihan ke Koalisi Indonesia Maju Plus dengan mengusung nama Suswono. Betul. Jadi bagi kami ketika di awal, kami sudah ada harapan ke waktu itu bahwa memang bisa mengusung Pak Anies sampai tanggal 4 Agustus, waktu itu kami kasih deadline, karena sebetulnya kami juga tahu ini, dan juga Pak Anies juga tahu sebetulnya, bahwa berat bagi Nasdem dan PKB untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Oke. Tinggal, dan kami memang ketika memutuskan bahwa 4 Agustus itu kami akhirnya tidak mengusung Pak, memberikan pertimbangan apakah melanjutkan, memberikan perpanjangan, atau akhirnya membuka opsi yang kedua. Ya akhirnya opsi yang kedua ini, karena memang sampai perpanjangan waktupun, SK untuk Pak Anies tidak keluar. Tidak ada kawan koalisi yang kemudian berhasil digrep oleh nama Anies Baswedan ini untuk menjadi pendukung selain Partai Keadilan Sejahtera. Bung Reh, kalau... Saya mau ngomongin sebetulnya, kalau diambil kesimpulan dari Bung Pipin ini, bukanlah PKS yang meninggalkan Anies. Tapi, tapi kan itu yang kemudian terlihat di publik. Ya makanya, makanya ini mau disampaikan oleh Bung Pipin. Bukan PKS yang meninggalkan Anies, tapi PKB dan Nasdem lah yang tidak mau mendukung Anies. Tapi akhirnya bareng-bareng juga tuh di Kee Plus. Karena PKB dan Nasdem tidak mau dukung Anies, siapapun calonnya dari PKS gitu, maka mau tidak mau, PKSnya juga melepas Anies. Kira-kira begitulah penjelasannya. Jadi gak mau ditinggalkan juga sebenarnya PKS? Sementara komunikasi dengan PDIP belum terjalin. Emang benar? Nah, saya tanya dulu. Jadi memang benar, Pak Jarot, komunikasi antara PKS dan juga PDIP Perjuangan sampai saat ini belum terjalin. Makanya akhirnya PKS berlabuh bersama PKB dan juga Nasdem ke Kualisi Indonesia Maju Plus. Bung Jarot? Ya, kalau secara kepartaian, itu memang belum ya kali ya. Tapi secara pribadi antara Pak Anies dengan teman-teman di PDIP Perjuangan, komunikasi itu dilakukan. Ya, tapi kita tidak tahu apakah PKS juga mengetahui tentang komunikasi antara teman-teman di PDIP Perjuangan dengan Pak Anies sampai tidak ke PKS. Tapi begini, Adit ya. Di dalam pilkada yang mengandung sistem demokrasi individual liberal ini, cara termudah untuk bisa memenangkan persaingan itu sebetulnya satu. Borong semua partai. Yang kedua, munculkan calon independen atau munculkan kotak kosong. Itu paling mudah. Oke. Karena tidak banding gitu ya. PDI Perjuangan sebelum memutuskan, itu selalu mendengarkan aspirasi suara di angka rumput. Mas Pipin ya, Mbak Rai, terus terang, PDI Perjuangan juga mendapatkan surat dari berbagai macam kelompok masyarakat kepada DPP Partai yang mengajukan Pak Anies. Termasuk saya juga menerima perwakilan Poros Jakarta di DPP Partai yang mengajukan Pak Anies untuk maju. Itu satu masukan yang baik yang dalam demokrasi. suara-suara itu perlu kita dengarkan. Dan waktu itu, kita sudah juga sampaikan bahwa kita sepakat, PDI Perjuangan sepakat, akan berjuang, berusaha keras supaya di Jakarta yang menjadi barometer per politika nasional yang sampai pilkada itu kemudian melawan kota kosong atau melawan independen. Tapi sepertinya melawan independen karena memang kalau melawan kota kosong ini sudah ada jawabannya kayaknya enggak deh. Setelah semalam, begitu dini hari tadi, akhirnya KPU Jakarta ini meloloskan pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana untuk jalur independen. Jadi bisa dipastikan ini nih, jagoannya Kang Pipin, RK dan juga Pak Suswono ini akan melawan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana bukan kota kosong. Temanya begitu. Kita sudah predisi itu, makanya kemarin saya sampaikan kita tantang gitu ya, berani tidak RK sama Suswono itu melawan kota kosong tapi ternyata kan calon independen diloloskan. Meskipun banyak kontroversi di situ tapi oke lah gitu ya. Itulah cara tercepat untuk menang dengan memborong semua partai-partai politik dengan berbagai macam gitu ya, kepentingan-kepentingan pragmatisnya, entah kepentingan kekuasaan dan meninggalkan aspirasi keinginan warga Jakarta untuk bisa mendapatkan pemimpin yang mereka gendaki. PD Pejuangan sebetulnya juga sudah menjaring kemudian mengkerucutkan nama-nama yang untuk nanti diajukan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di KIS Jakarta. Itu ada Pak Anies, ada Pak Ahok, kemudian ada Pak Hendi ya, kemudian ada Bung Rano Karno ya. inilah yang kita anggap punya potensi mampu membangun kota Jakarta. Tetapi ya saya lagi semua partai diborong. Sehingga PD Pejuangan otomatis kan tidak bisa mengajukan calonnya kecuali nanti ada sesuatu peristiwa yang luar biasa mungkin tanggal 27 sampai 29 ada perubahan rancangan politik baru PD Pejuangan bisa mengajukan calonnya. Tapi kalau melihat hari ini begitu ya memang sudah ada 12 partai politik yang sudah memantapkan betul untuk nama RK Suswono diantaranya 3 diantaranya adalah PKB Nasdem dan juga Partai Keadilan Sejahtera yang sudah ada sosok cawagupnya di Kim Plus. Mungkinkah posisi PDI Perjuangan ini dalam tanda kutip abstain di Pilkade Jakarta? Kemungkinan-kemungkinan itu ya pasti ada Jakarta ini sekali lagi pusat barometer perpultikan nasional ada banyak opsi di situ opsi-opsi itulah nanti yang akan dikaji dan kita sampaikan kepada ketua umum mereka untuk mengambil sikap bagaimana mensikapi Pilkada di Jakarta begitu kan karena kita khawatir apa yang terjadi di Jakarta itu akan menular ke daerah-daerah yang lain kami betul-betul khawatir Bung Rai banyak daerah yang nanti meniru Pola Jakarta borong partai kemudian munculkan kodak kosong atau karena itu cara paling mudah paling tepat dan paling murah mungkin tetapi itu bertentangan dengan kedaulatan dari tangan rakyat yang tersumbat untuk menyuarakan aspirasinya untuk memilih pemimpin-pemimpin di wilayahnya ini yang kami khawatirkan oke itu BDP Perjuangan selalu berjuang gitu ya untuk mendengarkan aspirasi dan kalau bisa tidak melawan kodak kosong sama seperti kasus misalkan di Sumatera Utara kalau di Sumatera Utara kan memang BDP Perjuangan kan punya golden ticket Bung Jarod meskipun kita dikeroyok semua partai kesono tetap kita bisa memajukan tidak akan memperjualbelikan kursi dan suara rakyat hanya demi kepentingan kepentingan pragmatisme oke tapi peluangnya BDP Perjuangan posisinya di Pilkada Jakarta bagaimana ini kan yang kemudian jadi pertanyaan besar abstain kah ada apa sih ada peluang kalau di DKI Pilkada kalau abstain boleh tidak boleh tentunya boleh kalau Pilkada tidak boleh gitu kan oke memang aturannya seperti itu nah kan gitu kan oleh sebab itu nanti apapun opsi ini akan diserahkan kepada ketua umum Ibu Megak bagaimana mengambil sikap apakah kita abstain untuk tidak berpartisipasi di dalam Pilkada Jakarta atau kita mendukung pasangan yang sudah ada atau apa ada banyak ya oke jadi masih masih ada masih ada banyak peluang ya untuk PDI Perjuangan ataukah memang masih menunggu dinamika nanti akan ada perubahan ataukah memang ya menunggu ya melihat begitu sebagai dalam tanda kutip penonton abstain di Pilkada Jakarta karena memang partai politik semuanya sudah diboyong faktanya ada 12 partai politik 10 yang lolos ke DPRD 2 yang tidak begitu saya ke Bung Re Bung Re Koalisi Indonesia Maju Kim Plus ini kuat sekali 12 partai politik apakah ini bisa mampu meloloskan nama RK Suswono ini menjadi pemenang Pilkada Jakarta sudah dipastikan ataukah memang ada nama Dharma Pong Rekun ini yang memang apalagi sudah diloloskan verifikasinya ini sih tidur aja sudah selesai kenapa Anda mengatakan tidur aja yang dukung 85% partai suara di DPR DPRD nya kemudian jagoannya juga hebat sekelas Ritwan Kamil dan mantan menteri apa lagi ya tidur aja makanya menurut saya juga RK ya tidur aja Bung Emil Suswono juga ya tidur aja gak usah gak perlu turun-turun banget meluat-meluat duit nanti kalau masa kampanye ya tinggal langge-lenggo di debatnya yang tinggal debat-debatan mengapa Anda sebegitu yakin kemenangan mutlak ini akan berada di pasangan RK Suswono kalau kita lihat kan Jakarta juga punya punya logika elektoral karena yang dihitung itu suara sah bukan yang dihitung itu jumlah pemilih jadi kalau yang datang itu cuma 1 juta misalnya ya pemilih 1 juta nya itu masa nyabung Pimpin ya selesai tapi bagaimana dengan masa pendukungnya Anies Baswedan yang tadi disebutkan oleh Kang Pimpin iya kan saya udah beritahu tadi kemana nih ini kan yang jadi masalah kalau mereka mungkin abstain tapi kan kalau dia abstain kan suaranya gak dihitung yang dihitung adalah suara sah ya kan jadi pemilih Jakarta taruh 7 juta 6 juta nya abstain gak menggunakan apili atau merusak suara bisa juga mereka datang ke TPS oke jadi peluangnya seperti apa nanti untuk dipilkada Jakarta setelah nama RK Suswono didukung oleh 12 partai politik kemudian ada Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana lolos verifikasi begitu ya walaupun memang kemarin ada polemik dugaan pencatutan dan segala macamnya peluangnya kan seperti apa peluang apa peluang Anies kalau Anies udah jelas kan peluang RK tinggal tidur menang tinggal mas PKS aja suruh datang ke TPS masanya selesai oke PKS itu kursinya 20% kan masih masanya solid suruh minta datang semua itu ke TPS yang dihitung adalah suara sah bukan jumlah pemilih kalau yang datang cuma 1 juta ya kan mereka cukup membutuhkan berarti 510 ribu suara selesai menang 510 suara itu lebih dari jumlah PKS gitu loh masa PKS di Jakarta jadi ya tidur aja lalu bagaimana dengan pendukungnya Anies Baswedan anda melihatnya ya mereka abstain aja gak apa-apa karena tetap gak akan kalau mereka abstain gak akan mempengaruh karena yang dihitung itu lagi-lagi surat suara yang sah yang datang ke TPS kalau jumlah jumlah yang datang itu hanya 10% katakan begitu 20% dari total pemilih di Jakarta ya itulah yang dihitung makanya saya katakan tadi kan 7 juta nih pemilih Jakarta yang datang cuma 1 juta 510 ribu dari 1 juta itu kadernya PKS ya saya lesai menang yang lain itu tidur aja saya kurang setuju ya kurang setuju karena apa itu aturannya di Jakarta itu tidak hanya pemilih Pak Anies disitu juga ada pemilih Pak Prabowo jadi kalau waktu pemimpin pres kemarin ya dan di survei juga tidak mutlakan pemilih Pak Anies disitu 30% 30-40% di luar situ kan ada pemilih memang Pak Ahok juga ada pemilih Pak Ridwan Kamil tetapi saya yakin pemilih Jakarta adalah pemilih rasional yang well educated dibandingkan daerah-daerah yang lain dan ini sudah dari berbagai data BPS itu yang terjadi jadi bagi kami adalah PR kami adalah bagaimana kami meyakinkan para pemilih itu kami door to door kader-kader PKS door to door meyakinkan bahwa ini saat ini kami sampaikan mohon maaf kepada para Pak Anies kami tidak bisa melayarkan Pak Anies karena tidak cukup kursi waktu itu kalau mereka sudah terlanjur kecewa seperti Anda saya katakan bahwa sisi rasionalitas saya membuktikan itu ketemu dengan para relawan Pak Anies Baswedan tapi Anda kecewa kemudian ketika kita jelaskan bagaimana kronologinya kami memperjuangkan Pak Anies kemudian tidak bisa mereka juga paham oh akhirnya kami memilih Pak Ridwan Kamil dan Pak Soswono dimana prestasinya Pak Ridwan Kamil juga bagus di Jawa Barat kemudian dibawa ke Jakarta Pak Soswono juga saya ini ya Bung Pipin saya Bung Pipin gitu mengulang-ulang prestasi Ridwan Kamil berapa bulan yang lalu juga bukan bukan saya nggak perlu long tinggal tidur oke ini kalau 12 partai politik yang dukung nih nggak usah figurnya Ridwan Kamil sama Soswono aja jadi oke Bung Pipin aja jadi Pak Jarot nggak usah lagi bicara soal ini katanya Bung Rai RK Soswono tidur aja ya udah pasti mutlak Pak Jarot iya jadi yang sampaikan oleh Bung Rai itu ya ada penanya juga jadi siapapun juga itu ya ya menang lah oleh sebab itu tadi saya sampaikan berani nggak lawan kotak kosong nah kalau lawan kotak kosong bisa rame ini bisa seru ini kenapa ya warga Jakarta itu tadi sampaikan oleh Kang Pipin ya well educated cerdas IPM nya tinggi hingga dia bisa menentukan pilihan makanya saya sudah duga nggak berani lawan kotak kosong jangan-jangan kotak kosong yang menang oke karena pendukung Anis pendukung Ahok dan pendukung-pendukung yang lain sesuai dengan pilihannya pasti akan milih kotak kosong kalau yang menang kotak kosong itu bisa malu itu ya yang borong partai malu itu ya setelah darah yang mau borong partai bisa malu itu makanya bagaimanapun juga independen ini harus diloroskan pesorangan supaya nggak lawan kotak kosong gitu maksudnya ya iya kalau lawan kotak kosong bahaya juga gitu loh ya bisa menang bisa kasus seperti di Makassar gitu ya ini ini soal kebanggaan aja ya ini karena bukan aturan kalau aturan membolehkan kalau misalnya mayoritas warga Jakarta nggak datang ke TPS alias golpun kebanggaan macam apa yang dimiliki oleh Bung Pipin terhadap kemenangan RK sama Suswono kalau tiba-tiba banyak sekali yang dalam tanda kutip ya tidak datang ke TPS kan tadi kan Bung Pipin mengatakan warga Jakarta itu cerdas karena cerdasnya mereka mereka merasa ini sebuah pertandingan yang nggak patut nggak layak ujung-ujungnya mereka menolak datang ke TPS ngapain ikut berpartisipasi pada sebuah permainan yang apa namanya itu dibuat seperti sekarang itu itu lebih halusnya kalau dari Bung Re kalau misalkan dari saya mungkin apakah mungkin nanti akan ada gerakan oh mungkin saja sekarang aja udah terdengar kok terdengar untuk mengatakan tidak akan datang ke TPS dan itu sah hak warga negara nah itu bagian dari protes mereka terhadap ini kan kita ingin sebetulnya berdemokrasi itu bukan sekedar kalah menang tapi cara Anda menang itu gimana cara Anda cara Anda jadi kalah itu apa makanya dibuat Mahkamah Konstitusi dibuat KPU supaya pertandingan betul-betul netral dan lebih dari sekedar itu orang tidak ada yang merasa dijalimi lebih dari sekedar itu adalah supaya orang menang secara beradab itu loh kira-kira itu pentingnya demokrasi tapi kalau dipakai yang kayak begini ini pemilunya buat apa juga gitu loh buang-buang duit dan Anda melihat ujung-ujung dari ini semua nanti adalah udahlah pilkadanya kembali saya ke DPRD yang rugikan kita gitu nah memang logiknya begitu kalau semua memborong partai politik gitu ya ngapain juga pake kampanye debat lah inilah emang dengan kemenangan yang kayak begini mau bilang apapun oleh RK Jakarta ini Jakarta itu ya lo udah menang gitu loh sebelum pilkadanya dilaksanakan lo udah menang dan Anda melihat ada peluang gerakan-gerakan semacam itu ada di Jakarta seperti yang tadi Kang Timin bilang cuma ya masalahnya itu ini jadi gerakan moral bukan gerakan hukum karena tetap saja tidak bisa membatalkan kemenangan siapapun nanti di pilkada jadi sekalipun mayoritas katakanlah 80% misalnya warga Jakarta gak datang ke TPS yang dihitung yang 20% yang dari 20% itu yang sah sebagai surat suaranya cuma 70% itu yang dihitung jadi kalau dikalkulasi sebetulnya boleh jadi kemenangannya gak lebih dari 20-30% dari warga Jakarta misalnya begitu nah itu yang saya pertanyaakan kebanggaan macam apa yang Anda kebanggaan macam ini soal kebanggaan ya kalau soal legal permanya sih sudah selesai karena mungkin saja menangnya 20 atau 30% jangan dijawab dulu Kang Pipin kita akan jeda dulu sejenang tetaplah bersama kami di Sampai Indonesia pagi terima kasih Anda masih bersama kami di Sampai Indonesia pagi masih membahas soal bagaimana Koalisi Indonesia Maju Plus yang kemarin sudah resmi mendeklarasikan nama Ridwan Kamil Suswono dan ya bisa digambarkan Anies Baswedan ini sudah menemui jalan buntunya di Pilkada Jakarta karena KIN Plus ini sudah ada 12 partai politik yang resmi mengusung nama RK Suswono dan kita masih membahasnya bersama dengan Bung Ray Rangkuti Kang Pipin Sopian dari PKS dan juga Pak Jarod dari PDI Perjuangan melanjutkan saya tadi pertanyaan saya Bung Ray jadi seberapa besarkah kemudian ada peluang gerakan untuk tidak datang ke TPS atau tidak memilih bahkan sekalipun begitu dalam Pilkada Jakarta ini karena memang disuguhkannya semacam ini saya kira pepariannya bisa dua atau tiga pertama yang memang tidak mau datang ke TPS tidak mau datang ke TPS bagian dari protes bagian dari protes ya yang kedua datang ke TPS tapi dia mencoplos pada coplosan yang membuat sudah suara rusak itu juga menyatakan bahwa dia atau boleh jadi yang ketiga dia datang ke TPS lalu di TPSnya dia tidak coplos suara tapi buat coretan gitu loh model-model kayak begitu ada dia buat coretan apa gitu tapi pada intinya adalah menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan protes bentuk kecewaan iya kecewa karena itu tadi bagi mungkin ya apalagi disebut tadi masyarakat Jakarta itu pintar macam-macam ya bagi masyarakat Jakarta itu bukan soal siap di ujungnya tapi soal bagaimana ke ujung itu juga penting nah kan di ujung itu kan siapa menang siapa kalah tapi bagaimana menuju ke siapa menang siapa kalah itu bagi prosesnya seperti apa dengan kondisi yang kayak begini ya tentu Jakarta Barometer macam-macam dan seterusnya itu ya tentu apa istilahnya itu ya mungkin tidak patutlah dilakukan di Jakarta dengan situasi yang kayak begini meskipun tentu karena warga Jakarta satu segi sudah bolehlah disebut memiliki semacam lompatan misalnya salah satunya adalah nama Kaisang kan tidak terlalu menarik bagi warga Jakarta gitu yang itu mengakibatkan kemudian sekarang bukan Kaisang yang dipilih sebagai wakil RK tapi adalah Bung Suswono gitu ya artinya boleh jadi juga akan terjadi begitu gitu loh oleh karena itu mungkin sudah dihitung bagian-bagian yang seperti ini cara satu yang kalau mau menang itu ya borong kalau dipertandingkan dengan orang yang yang katakanlah se-level gitu RK mungkin tidak mendapatkan suara yang signifikan gitu nah makanya saya berbicara ini soal kebanggaan kan kalau petarung sejati itu merasa dia jadi petarung itu kalau yang dilawan itu lebih hebat dari dia gitu loh bukan yang di bawah dia gitu kan atau setidaknya sederhana mestinya belajar dari Pak Jokowi lah ya kan ketika Pak Jokowi pindah ke Jakarta dia satu melawan petahana elektabilitas sangat rendah didukung partai politik yang sangat sedikit dibandingkan dengan partai politik yang mendukung petahana tapi beliau berhasil nah partinya gitu artinya itu jagoan gitu loh nah yang kayak gini jagoannya dimana gitu loh apa Bung Rai bagaimana ini Anda bisa menjawab ya ya ini realitas politik yang kita hadapi saat ini bahwa ketika bagi kami ya tadi syarat itu berlaku ya bahwa capacity to win dan capacity to govern orang kemampuan untuk menang itu syaratnya dua pertama akseptabilitas para elit partai partai politik menerima atau tidak yang kedua elektabilitas ketika salah satu syaratnya tidak bisa maka kemungkinan tidak bisa berlayar atau tidak menang cukup besar dan saya harus mengatakan bahwa sebetulnya kita sedih dimanapun kalau melawan kota kosong kita sedih misalnya melawan independen misalnya kita juga sebetulnya tapi kalau kata Bung Jarod kalau misalkan melawan kota kosong malah kota kosongnya bisa mungkin menang bisa sebagaimana di daerah lain sebetulnya Bung Jarod kan gak cerita bagaimana PDIP mengkotak kosongkan di daerah lain sebetulnya misalnya di Bali kemudian daerah-daerah lain ya tentu sebetulnya kemarin mohon maaf ya saya harus mungkin buka sedikit Pak Jarod ya komunikasi kami juga dengan PDIP juga sempat kami sampaikan saya misalnya diskusi dengan salah satu politisi PDIP yang tidak mau dibicarakan namanya kami sudah sampaikan bagaimana kalau kita koalisi PDIP dukung kami di Jakarta kami dukung PDIP di Jawa Tengah tapi sudah ada pembicaraan itu jawabannya adalah bahwa ya beliau tolong jangan sampai nama saya tapi ini sampaikan bahwa pimpinan tidak mau koalisi dengan PKS di Jakarta karena alasan ideologi ketika kami mendengar itu ya sudah berarti tidak bisa jalan karena masalah ideologi mungkin tidak bisa ditawar-tawar kalau masalah yang lain mungkin bisa padahal tawaran itu sudah kami sampaikan tetapi sekali lagi kami tentu menghormati pilihan ya ketika disampaikan bahwa karena perbedaan ideologi kita tidak bisa koalisi sebetulnya saya bertanya di daerah lain kok bisa kenapa di Jakarta tidak bisa nah tentu pertanyaan-pertanyaan itu karena ada deadlock pertemuan atau tidak ada pembicaraan secara serius maka kami hormati bahwa ada opsi lain ketika yang lain menawarkan untuk koalisi tentu kami akan menyambut tawaran koalisi dari yang lain jadi PKS mengatakan bergabung ke Kim Plus adalah pilihan terakhir setelah kemarin betul kami harus sampaikan itu ikhtiar itu sampai kami sampaikan juga dengan teman-teman di PDIP mungkin karena kami juga jarang ketemu dengan Pak Jarot tapi dengan yang lain kami sampaikan kepada yang lain bahwa kami serius kalau mau kita mengusung Pak Anies ayo kita bareng-bareng dengan Pak Sohibul Iman kita tukar kita dukung Pak PDIP di Jawa Tengah karena itu adalah basisnya PDIP dan minta PDIP dukung PKS di Jawa di DKI Jakarta karena Jakarta adalah basisnya basisnya PKS jadi setelah itu tidak bisa terjadi ya sudah berarti ada opsi yang lain termasuk kami menghormati kalau misalnya ada yang nanti pada akhirnya tidak mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono tentu kami menghormati karena ini negara demokrasi bagi kami saat ini ikhtiar yang terbaik untuk mesosialisasikan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang kami sebut sebagai Ridho ini adalah pilihan terbaik yang saat ini diberikan untuk rakyat Jakarta oke pilihan terbaik dan terakhir setelah kemudian deadlock bersama PDI Perjuangan karena ada perbedaan ideologis ternyata yang jadi hambatannya Bung Jarot terakhir ya begini untuk melihat wilkada DKI itu kita tidak bisa hanya melihat DKI doang ya ini ada rentetan terkait dengan konsolidasi kekuasaan kami sudah memprediksi kalau begini sekitarionya bisa diprediksi bahwa Jakarta ya itu ketika Anies sudah di halang-halangi sudah di ya ditekan ya tidak diberi akses untuk maju maka yang dimunculkan sebetulnya kan Kaisang tapi Kaisang kan tidak bisa diterima oleh PKS tidak bisa terima kalau 12 parpol itu maka Kaisang nanti akan Bung Rai akan masuk ke Jawa Tengah ya kan jadi Kaisang Jawa Tengah sebagai wakil Gubernur Jawa Tengah skenario nya adalah tahun 2029 Kaisang Gubernur Gibran Presiden kan begitu Bobby Gubernur ini bentuk konsolidasi sehingga kita bisa melihat skenario ini sebetulnya skenario dari kekuasaan yang ada sekarang dan ini yang membuat demokrasi kita itu gelap demokrasi kita itu mundur jadi kalau kita melihat Jakarta itu tidak hanya melihat sisi Jakarta saja tapi kaitan dengan berbagai macam daerah yang saya sebutkan tadi termasuk juga di di Bandung juga dilakukan seperti itu di Jawa Barat ya ini satu rangkaian ini ya oleh sebab itu tadi saya sampaikan berani tidak misalkan Jakarta gitu ya kalau kita melawan kota kosong ini seru karena saya yakin pendukung Panis pendukung Pak Ahok nanti akan nyoblos kota kosong sehingga memberikan pembelajaran bahwa praktek-praktek ya demokrasi yang seperti ini yang dimonopoli oleh kekuasaan dan partai politik itu tidak akan pernah berhasil karena rakyat sudah cerdas itu pilihannya oke termasuk juga nanti akan ada gerakan-gerakan yang mungkin bisa berpeluang juga begitu ya tidak kedatang ke TPS atau di TPS tidak memilih dengan semestinya atau semacam hal itu tapi yang jadi pertanyaan saya adalah perbedaan ideologis inilah yang kemudian menghambat antara PKS dan juga PDI perjuangan tidak bisa bersatu di KD Jakarta kenapa di pereraan lain bisa kalau kata Kang Pipin kalau itu masalah itu kita tidak terkait itu terkait dengan masalah posisi masing-masing partai itu terkait dengan siapa kandidatnya misalkan kalau Pak Anies yang diajukan maka waktunya harus dari PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan itu sama seperti PDI Perjuangan jadi kalau misalkan Cawagupnya dari PDI Perjuangan mungkin bisa bersatu kalau kita melihat konfiguran jadi sebenarnya bukan urusan ideologis karena memang Cawagupnya harusnya dari PDI Perjuangan bukan alasan ideologis kalau dari pernyataan Bung Jarok kalau kita bisa lihat figurnya siapa tokohnya siapa kan begitu kan karena diampil kada itu yang bersaing itu tokoh orang bukan sekitar partai atau kalau Anies Dipin boleh jadi diterima PDI saya kira tadi ya kalau kami melihat bahwa memang kita harus melihat pilkada 2024 juga adalah melihat pilkada 2029 ketika misalnya 2024 misalnya kami memasangkan Pak Anies dengan PDIP berarti sama juga menyerahkan 2029 kepada PDIP kenapa hitungannya begitu ya misalnya Pak Anies tahun 2029 naik sebagai calon presiden lagi maka calon gubernur yang paling kuat adalah wakil gubernurnya sebetulnya opsi itu bagi kami misalnya apakah juga di Jawa Tengah PDIP mau menyerahkan wakilnya kepada PKS ini juga sebetulnya tidak mudah ya bagi partai politik jadi dalam negosiasi itu memang kita secara rasional memang ketika di awal kami serahkan silahkan Jawa Tengah misalnya kepada PDIP kemudian Jakarta misalnya serahkan kepada PKS ini semua sudah dihitung kalkulasi tapi kemudian saya balik deh pertanyaannya kalau misalkan Anies Sohibul itu ternyata tidak di bukan perbedaan ideologis tapi karena wakil gubernurnya kenapa tidak dari PDIP perjuangan kenapa sekarang di Kim Plus nama Suswono bukan nama Sohibul Iman gitu loh ya tadi secara rasional kita melihat kalau misalnya lihat di Kim Plus misalnya ketika Pak Ridwan Kamil memang dari etnisnya lebih ke Sunda maka wakilnya kalau Pak Sohibul Iman sama Sunda-Sunda kami harus menghormati bahwa mayoritas misalnya di sini juga ada Jawa misalnya maka Pak Suswono salah satu solusi yang kami tawarkan jadi hitungan-hitungan ini tentu kami perhitungkan dari berbagai sisi jadi sekali lagi tentu pembicaraan yang tadi disampaikan oleh Pak Jarod sebetulnya tidak mengemuka misalnya kalau misalnya menginginkan wakilnya setahu saya bahkan PDIP di awal itu tidak menyetujui Pak Anies Baswedan sehingga ketika misalnya PKS dengan Pak Anies tidak mendapat dungguan dari PDIP berarti susah untuk bisa berkoalisi saya kira pada titik itu maka opsi yang lain yang bisa kita ambil yaitu Ridwan Kamil dan Suswono dan itu dan memang itu keputusannya sudah diambil Ridwan 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 yang kita harapkan mendapatkan Ridwan tidak hanya dari partai-partai tetapi Ridwan dari warga Jakarta bukan dari Ridwan yang lain ya karena kemarin kan aman ternyata tidak aman karena sekarang berarti butuh Ridwan dibandingkan aman kalau kalimat-kalimat yang begini sudah terasa habar karena aman tidak diridoi jadi insyaAllah benar-benar Ridwan jadi aman sudah tidak diridoi makanya udahlah Ridwan terakhir Bung Re saya sih sebetulnya kalau saya ya berkeinginan bahwa pilkada kita itu bukan soal menang-kalah saja tapi soal bagaimana menjadi menang dan bagaimana juga orang jadi kalah itu itu pertama kalau sekedar tujuan menang dan kalah ya pilkada juga tidak dibutuhkan pemilihan melalui DPRD kan juga bisa ya atau bahkan mungkin seperti terjadi zaman sebelumnya ya pakai tunjuk-tunjuk saja selesai tapi perlunya demokrasi itu supaya cara menuju ketujuan itu dilakukan dengan cara beradab maka model-model aklamasi macam-macam menurut saya sebetulnya meninggalkan spirit dari demokrasi itu yang pertama nah yang kedua sebagai petarung kita sebetulnya kan berharap orang-orang seperti apa namanya Ridwan Kamil dan seterusnya itu mau ditandingkan dengan orang yang memang sepadan dengan beliau artinya orang yang sama-sama punya pengalaman orang yang pernah terlibat macam-macam elektabilitasnya juga kurang lebih sama oke jadi harus lawan yang sepanjang jangan downgrade berilah warga Jakarta tadi disebutkan tadi oleh Bung Pipin sebuah pertunjukan yang kalaupun ia kalah sebuah ini pertunjukan yang ia tetap kenang sepanjang hayat setidaknya misalnya pilkada 2017 17 yang lalu di Jakarta penuh nuansa politik identitas tapi kita masih bisa menikmati sebuah perdebatan yang sangat bagus di debat-debatnya dan masih ada sehat demokrasi di sana enggak pilkadanya jelas tidak sehat karena penuh dengan nuansa identitas kan tapi debat-debatnya begitu menarik dan hidup dan hidup ini debatnya nanti gimana nah yang ketiga adalah selamat datang ke Bung Ridwan Kamil dan Bung Suswono ke Jakarta menjadi gubernur giveaway Jakarta terima kasih oke oke baik dan karena memang aman yang tidak diridoi bukan kan pesaingnya ya seperti giveaway lainnya oke terakhir selamat datang RK dan Suswono menjadi gubernur Jakarta giveaway oke baik kita nanti akan lihat bagaimana dinamikanya walaupun agak sulit begitu ya kalau kita sudah lihat ini sudah final keputusannya termasuk juga PDI Perjuangan posisinya akan seperti apa walaupun memang di aturan memang dibolehkan untuk abstain atau tidak berada berkontribusi untuk pilkada Jakarta ini tapi kita masih akan lihat bagaimana nanti apakah ada pergerakan atau dinamika yang akan berlangsung terima kasih Bung Jarod telah bergabung bersama kami Kang Pipin terima kasih kita doakan inilah yang diridoi setelah kemarin sudah tidak aman begitu ya terima kasih Bung Rai Ramut selamat pagi Assalamualaikum Bapak-Bapak semuanya sehat selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam Saudara informasi lainnya yang juga akan hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini Saudara Presiden Joko Widodo meresafel kabinet saat kemerintahannya tersisa dua bulan lagi dan yang menjadi sorotan adalah Menteri Hukum dan Hamya Sonalawli ikut diganti apakah ini sebagai efek dari merenggangnya hubungan Jokowi dan Pedi Perjuangan kami akan bahas selesai juga tetaplah di selanjutnya